Intro Seorang pegawai negeri sipil di Kota Malang tertangkap basah melakukan swafoto atau selfie dengan salah satu bakal paslon pil wali Kota Malang 2018. Panwali Kota Malang pun telah melakukan tindakan tegas dengan melakukan sidang klarifikasi terhadap ASN tersebut. Salah seorang pegawai negeri sipil dari puskesmas melimbing Kota Malang tertangkap basah tengah melakukan swafoto atau selfie dengan salah satu paslon Muhammad Anton di sebuah acara yang berlangsung di Gedung Serbanguna Burul Rejo, Jalan Hamid Rusdi, berlimbing Kota Malang pada minggu kemarin. Pihak Panwas Cam yang menangani temuan tersebut menyatakan bahwa ASN yang diketahui berinisial dokter L tersebut dalam sidang klarifikasi telah mengakui bahwa memang telah melakukan swafoto dengan Anton. Padahal saat akan melakukan swafoto, ASN tersebut telah diperingatkan oleh rekannya. Hal tersebut dinilai Panwaslu sebagai sebuah pelanggaran, mengacu pada peraturan Kementerian PANRB yang menyatakan bahwa ASN pada pesta demokrasi harus menjaga netralitas dan dilarang melakukan foto bersama dengan paslon dan mempostingnya di media sosial. Meskipun Anton saat ini masih aktif berstatus sebagai wali kota Malang dan belum memasuki masa cuti, hal tersebut tetap dinilai melanggar, karena aturan tersebut berlaku enam bulan sebelum penantapan paslon di KPU. Jadi kita dugaan awal bahwa ada pelanggaran kodetik dengan melakukan foto bersama atau selfie. Jadi ini tentunya berbeda dengan ketika foto ketika kita memberikan laporan kegiatan pekerjaan, kan jelas posisinya. Seperti yang lihat tadi, posisinya seperti apa tentunya beda dengan foto ketika ini adalah laporan kegiatan yang dilakukan. Kita belum ke situ, tapi yang jelas ini selfie dan kita mendapatkan dari pihak yang bukan terduga. Sementara itu, Iwan Setiawan selaku anggota Panwaslumidang Penindakan menyatakan bahwa saat ini sanksi memang belum bisa diberikan kepada ASN tersebut, karena masih akan dibahas dalam rapat pleno. Akan tetapi tindakan yang sudah dinilai melanggar tersebut bisa bermuntut pada sanksi berupa penundaan ganji, penundaan pangkat, hingga pemecatan ASN tersebut. Yang kita himpau kepada ASN maupun kepada partai pengusung pasangan calon itu sudah berapa kalilah kita layankan surat himpauan. Agar apa, mentaati regulasi tentang aturan-aturan lain di pemilu maupun di pilkada. Kalau temunya sih masih satu untuk verifikasi parpol, namun itu berbuah rekomendasi karena masih ada sepaling waktu perbaikan di KPU. Yang kedua yang ditemukan Panwasjam adalah tentang netralitas ASN ini. Jadi sementara masih dua kali yang bisa kita naikkan sampai ke tataran sidang klarifikasi. Sementara itu sejauh ini Panwaslu sudah menemukan dua pelanggaran sebelum memasuki masa pemilu dan pilkada tahun ini. Kasus lainnya yakni pelanggaran dari palpol, namun sudah dilakukan pembenahan ke KPU. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Tidak ada suatu kali itu Pak. Sampai jumpa ya.